RAMUAN PENYEMANGAT Melihat kejadian ini, ekspresi orang-orang di sekitar menjadi sangat aneh. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menahan tawa. Otak anak ini dibanjiri air. Mengapa dia harus mengirim ramuan spiritual? Orang harus tahu bahwa alam roh tidak kekurangan ramuan roh. Di depan, para ahli alam roh juga menggelapkan wajah mereka. Apakah anak ini ada di sini untuk membuat masalah? Tria berjanggut kecil yang mengeluarkan tungku juga tertawa. Nak, jangan bilang kau pikir ramuan rohmu lebih baik daripada yang ada di alam roh. Jika ya, mengapa anda memasuki alam roh? Wanita berbaju merah lainnya juga tertawa. Jika anak ini tidak bisa mengeluarkan harta karun, dia seharusnya berdiri di samping dan menonton dengan patuh. Jangan menamparkan wajah si gendut itu di sini. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Di kejauhan, Yao Kingu juga mengerutkan kening. Anak ini, mengapa dia selalu melakukan hal-hal yang tidak dapat diandalkan seperti itu? Semua orang tertawa. Lin Suan tampak tenang. Ia melihat ke depan dan berkata, Senior, mengapa kita tidak melihatnya terlebih dahulu? Tidak perlu mencari. Ahli alam roh itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa ada tempat dengan ramuan roh yang lebih baik daripada milik mereka. Bahkan medisin star pun tidak bisa. Jadi, dia mengabaikannya. Yang lain menggelengkan kepala. Anak ini ingin lolos begitu saja. Bagaimana mungkin? Dia terlalu naif. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan kekuatan mengalir ke ramuan roh. Tiba-tiba, ramuan roh itu bersinar dan aroma obat tercium keluar. Senyum orang-orang di sekitarnya membeku dan kemudian menghilang. Mereka semua membelalakan mata dan menatap ke depan dengan tak percaya. Bahkan mata ahli alam roh pun menyusut. Inikah? Dia menoleh dan cahaya mengerikan keluar dari matanya. Dia menatap Lin Suan seperti kilat. Lin Suan melambaikan tangannya dan menyimpan ramuan roh itu. Ki, R, ayo berangkat. Lalu mereka berdua berbalik untuk pergi. Tunggu. Sang pakar alam roh berteriak. Lin Suan berhenti dan menoleh sambil tersenyum. Senior, apa lagi yang kamu inginkan? Di mana ramuan rohmu? Keluarkan dan lihatlah. Lin Suan tersenyum. Bagaimana mungkin ramuan rohku lebih baik daripada yang ada di alam roh? Sebelumnya, saya terlalu naif. Dengan itu, dia terus berjalan. Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka merasa seperti ditampar. Mereka benar-benar tidak bisa tertawa sekarang. Aura yang keluar darinya adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Obat roh macam apa ini? Mengapa terasa begitu misterius? Ekspresi ahli dari alam roh juga menjadi gelap. Beraninya pihak lain bersikap angkuh di depannya. Namun, dia segera menarik kembali tatapan dinginnya dan melangkah maju. Dia tersenyum lagi dan berkata, Tuan, mohon tunggu. Saya tidak tahu di mana Anda mendapatkan ramuan roh ini, tetapi ramuan roh Anda sangat bagus. Ramuan itu dapat ditukar dengan kualifikasi. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak sekali orang yang gempar. Wajah lelaki berkumis dan wanita berbaju merah berubah sangat tidak menyenangkan. Mereka telah mengeluarkan harta karun terbaik mereka agar memperoleh hak memasuki alam roh, tetapi kini, mereka semua telah dikalahkan oleh pihak lain. Bukankah orang senior ini tidak punya waktu? Atau tidak? Lin Suan melanjutkan. Ahli dari alam roh menggertakkan giginya. Dia ingin menamparkan anak ini sampai mati, tetapi dia terlalu penasaran. Dia tersenyum dan berkata, Tuan, mohon maaf atas sikap saya yang buruk. Silakan lewat sini. Dia mengundang Lin Suan ke samping. Para pelayan, silakan duduk. Tak lama kemudian, orang-orang dari lembah datang untuk melayani Lin Suan. Lin Suan duduk dan tersenyum. Senior, apakah kamu benar-benar ingin melihatnya? Pakar alam roh itu mengangguk. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan ramuan roh. Setelah ahli alam roh mengambilnya, matanya bersinar terang. Dia menghirup udara dingin, dari mana Tuan mendapatkan ramuan roh ini. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Tampaknya ramuan spiritual ini adalah sesuatu yang luar biasa. Lin Suan berkata bahwa ini adalah satu-satunya yang diperolehnya dari reruntuhan kuno. Aku juga berpikir kalau benda ini ajaib, tapi sepertinya tidak berguna bagiku. Jadi, aku ingin menukarnya dengan sesuatu yang berguna bagiku di alam roh. Setelah penjelasan Lin Suan, yang lainnya mengerti. Sebagai contoh, jika Anda memberikan seorang anak muda sebuah ramuan roh yang dapat memperpanjang hidupnya, jujur saja, meskipun ramuan itu sangat berharga, tetapi tidak sebaik memberinya ramuan roh yang dapat meningkatkan kultifasinya dengan segera. Manusia memang realistis. Oleh karena itu, semua orang dapat mengerti mengapa Lin Suan ingin menukar ramuan roh yang berharga ini dengan hak untuk memasuki alam roh. Saya jadi bertanya-tanya, dimanakah letak reruntuhan kuno yang Tuhan muda bicarakan? Tanya sesepuh ras roh. Tampaknya dia tidak akan menyerah. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Sudah terlalu lama, dan dia lupa bahwa itu bukan di dunia ini. Itu ada di bintang lain. Ahli alam roh itu mendesah. Alam semesta itu luas. Jika dia hanya lewat tanpa koordinat, dia tidak akan dapat menemukannya sepanjang hidupnya. Tentu saja ada kemungkinan lain, yaitu anak di depannya tidak mengatakan kebenaran. Dia tidak peduli dan tidak terus bertanya. Dia akan menyimpan ramuan roh terlebih dahulu dan mendiskusikannya dengan tetua agung. Mengenai anak ini, belum terlambat untuk bertanya kapan dia akan memasuki alam roh. Setelah itu, Lin Suan dan yang lainnya diundang ke Ola Besar. Dua tempat terakhir dilelang. Setelah pelelangan, dua orang lainnya mendapat tempat itu. Selain Lin Suan, empat orang lainnya yang mendapat tempat masing-masing ditugaskan lima orang. Ada yang saling kenal, dan ada yang baru saja membentuk tim. Toh, mereka bisa terus melelang tempat-tempat ini. Tim Lin Suan juga mengerahkan orang untuk datang dan mengambil harta karun yang menakjubkan. Tidak ada cara lain, tim Lin Suan hanya memiliki dua orang, dan ada tiga tempat kosong. Dengan kata lain, tiga orang dapat menggunakan kesempatan ini untuk masuk. Tentu saja mereka tidak akan melewatkannya. Lin Suan menyipitkan matanya. Sejujurnya, dia tidak ingin setuju, tetapi dia merasa ada seseorang yang diam-diam mengawasinya. Huff. Setelah memikirkannya, dia mencibir. Apa? Ada yang mengincar harta karunnya. Tampaknya sebagian orang tidak mau menyerah. Kalau sudah begitu, dia akan memberitahu orang-orang itu apa itu penyesalan. Lin Suan berkata bahwa tiga tempat akan diberikan kepada siapapun yang mengeluarkan barang terbaik. Pada akhirnya, tiga orang terpilih. Satu adalah pria berkumis, dan yang lainnya adalah wanita berpakaian merah. Kedua orang ini pernah bertanding dengan Lin Suan sebelumnya, tetapi mereka kalah. Namun, mereka telah memberikan harta mereka kepada Lin Suan, dan mereka telah menjadi rekan satu tim Lin Suan. Orang terakhir adalah seorang pria tua berambut abu-abu. Telapak tangannya seperti cakar burung rok besar. Namanya Biehe. Harta yang diberikannya pun luar biasa banyaknya. Lin Suan menyimpan ketiga harta karun itu dan berkata, Jika saatnya tiba, ikutlah aku. Lin Suan dan Sueki tinggal di kamar terbaik di aula. Lin Suan dan Sueki tinggal di kamar terbaik. Orang-orang lainnya tetap tinggal di sudut aula. Mereka bertiga tidak peduli tentang hal itu. Setelah mereka masuk dan meninggalkan formasi, Sueki berkata, Saya pikir mereka memiliki niat buruk. 4.942 Sueki cukup cerdas, dan dia bisa menebak apa yang mereka pikirkan hanya dengan melihat ekspresi mereka. Lin Suan mengerutkan kening dan mendesah. Sepertinya aku meremehkan kekuatan ramuan roh itu. Sejujurnya, ramuan roh ini adalah yang terburuk yang pernah ditanamnya di lemba empat roh. Namun, dia masih berhasil mengejutkan orang-orang ini. Lin Suan tahu bahwa dia tidak bisa mengeluarkan ramuan roh seperti itu di masa mendatang. Dunia pedang terlalu misterius, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan orang lain. Dia tahu bahwa orang-orang ini sedang mengincarnya, dan mereka ingin tahu lebih banyak tentang rahasia ramuan roh misterius itu. Mereka bahkan ingin menyerangnya. Lin Suan tidak takut pada mereka, dan dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan orang-orang ini sehingga rahasianya tidak bocor. Lin Yuan dan Sueki tahu bahwa seseorang akan menyerangnya, jadi mereka mulai beristirahat. Mereka menyesuaikan diri dengan kondisi puncak mereka dan bersiap untuk menyerang kapan saja. Selama periode ini, Yao Qingwu dan pria parubaya datang untuk mengobrol dengan Lin Suan, tetapi mereka tidak bertemu dengannya. Yao Qingwu pergi dengan marah. Mengapa orang ini begitu sombong? Dia berani tidak menemuiku. Penuh kebencian. Ketiga orang di aula menatap punggung Yao Qingwu saat dia pergi. Pria berkumis kecil itu mencibir dingin, sementara wanita berbaju merah dan pria tua berambut abu-abu itu menyipitkan mata mereka. Mereka bukan satu-satunya, karena orang-orang di aula lain juga sedang mendiskusikan masalah ini. Orang-orang sekte kedokteran berkumpul bersama. Kau lihat ramuan roh yang diambil anak itu? Seorang tetua bertanya. Orang lain mengatakan bahwa itu sangat misterius, dan dia mengatakan bahwa dia belum pernah merasakan auranya sebelumnya. Dia tidak tahu dari mana pemuda itu mendapatkannya. Apakah dia benar-benar hanya punya satu? Jika sudah waktunya, kami akan tangkap dia dan tanya di mana dia menemukannya, lalu kami akan ke sana untuk mencarinya. Jelaslah bahwa sekte kedokteran juga bersiap untuk menyerangnya. Hal yang sama terjadi pada Ras Naga. Mereka telah mengirim dua kelompok orang. Satu kelompok akan mencari para ahli dari Spirit Zone dan menggunakan harta karun lainnya untuk ditukar dengan segel naga hitam. Ini adalah barang milik Ras Naga, dan hanya mereka yang bisa menggunakannya secara maksimal. Terlebih lagi, harta yang mereka keluarkan sangat bagus, sehingga para ahli zona roh menyetujuinya. Ada pun kelompok orang lainnya, mata mereka berkedip-kedip. Ramuan roh di tangan pemuda itu sangat aneh, dan mereka bertanya-tanya apakah mereka harus menyelidikinya. Penatua terkemuka berkata, kita memiliki misi penting kali ini, dan kita tidak perlu peduli dengan masalah lain. Namun, tidak akan menjadi masalah untuk mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Saya pergi dulu. Seorang pria berjalan keluar. Orang ini juga memiliki kinaga yang sangat menakutkan. Pemimpin tetua menganggup dan berkata. Dia mengambil segel naga hitam dan memurnikannya. Mungkin akan berguna saat waktunya tiba. Arus bawah sedang melonjak di antara berbagai kekuatan. Mata ahli alam roh juga bersinar. Dia berdiri di pavilion dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap langit. Malam pun tiba, katanya dengan tenang. Seorang pemuda di sampingnya bertanya, Guru, apakah kita tidak perlu menyiapkan apapun? Para ahli alam roh tertawa. Jangan khawatir, ini wilayah kita. Jika mereka berhasil, kita bisa mendapatkan informasi dari mereka. Jika mereka tidak berhasil, anak itu juga akan memasuki alam roh. Pada saat itu, kita secara alami dapat membuat persiapan. Tuannya bijaksana. Pemuda itu tersenyum. Malam itu gelap. Di dalam ruangan, Lin Suan membuka matanya. Mereka ada di sini. Sueki menganggup dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Apakah dia ingin mati? Dia bertanya. Apakah aku perlu menahan diri? Tidak perlu. Sueki memahami ini, dan dia berdiri. Ledakan. Formasi mereka hancur, dan beberapa sosok muncul. Yang pertama muncul adalah tiga orang. Mereka adalah tiga orang yang menjadi rekan setim Lin Suan, yaitu pria berkumis kecil, wanita berbaju merah, dan pria tua berambut abu-abu. Lin Suan tersenyum dan berkata, Kalian bertiga, mengapa kalian datang mengunjungiku di tengah malam dan menghancurkan formasiku. Anak muda, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Wanita berpakaian merah itu tersenyum dan berkata, Anda harus menjawab dengan jujur. Saya jamin Anda akan puas. Pria berkumis kecil itu mendengus dingin dan berkata, Katakan padaku di mana kau mendapatkan ramuan roh misterius itu. Lelaki tua berambut abu-abu itu juga tersenyum. Apakah kamu benar-benar hanya punya satu ramuan roh? Berikan kami cincin penyimpananmu dan kami akan memeriksanya. Sueki mendengus dingin. Pria berkumis kecil itu tersenyum, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Aku menginginkan wanita ini. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya. Nak, kau bukan tandingan kami bertiga. Jadi, lebih baik kau menyerah. Dengan begitu, kau bisa mendapatkan mayat yang utuh. Lin Suan mengabaikan mereka. Dia menatap langit dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, Karena kalian sudah di sini, mengapa kalian tidak keluar? Pria berkumis kecil dan dua orang lainnya tercengang. Ada lebih banyak orang. Dengkuran dingin terdengar dari kehampaan. Nak, kau cukup jelas. Bagaimana kau menemukan kami? Tiga orang melesat melintasi langit dan tiba. Wanita berpakaian merah itu berseru kaget. Sekte kedokteran dan klan naga juga telah datang. Lelaki tua berambut abu-abu itu tersenyum. Sepertinya kita bukan satu-satunya yang ada di sini. Kalau begitu, mari kita bekerja sama. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia hanya ingin mempertahankan statusnya. Bagaimanapun, klan naga sangat menakutkan. Jika mereka bekerja sama dengan sekte kedokteran dan mengusir mereka, Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tria berkumis kecil dan wanita berpakaian merah juga tampak gugup. Mereka memandang ke arah anggota klan naga. Pakar klan naga yang mengenakan baju besi biru mengangguk. Baiklah, Anda boleh menyerang dan saya akan memberi Anda sebagian informasinya. Tria tua berambut abu-abu itu tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya. Cakar binatang iblis mencengkeram linsuan. Tria berkumis kecil itu juga menyerang Sueki. Dalam sekejap, kekuatan mereka meledak. Mereka ingin mengalahkan musuh mereka dengan satu gerakan. Bagaimanapun, mereka berada di wilayah spirit domain. Ledakan. Suara yang dalam bergema keluar. Lelaki tua berambut abu-abu itu terpental mundur, dan es muncul di tubuh lelaki berkumis kecil itu. Ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Sialan, mereka berdua adalah jenius ulung. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatanku sepenuhnya dan mungkin akan membuat anggota spirit domain khawatir. Wanita berpakaian merah itu tersenyum. Dia mengeluarkan labu merah. Ini adalah harta karun spasial, dan tidak seorang pun akan tahu bahwa mereka sedang bertarung di dalamnya. Mengumpulkan. Wanita berpakaian merah itu mencibir dingin, dan labu merah itu bersinar terang. Kekuatan spasialnya menelan semua orang. Dunia berputar, dan mereka tiba di dunia labu. Tidak ada apapun di sekitar mereka. Hebat, mereka bisa menggunakan kekuatan penuh mereka sekarang. Lelaki tua berambut abu-abu itu mendengus dingin, dan lelaki berkumis kecil itu juga mencibir dingin. Si cantik kecil, kau masih seorang jenius yang tak tertandingi. Aku telah memutuskan untuk menjadikanmu kualiku. Orang tua berambut abu-abu itu berubah menjadi sambaran petir dan berlari mendekat. Pria berkumis kecil itu adalah setan api. Api yang mengerikan menyembur keluar dari matanya dan berubah menjadi kuali langit dan bumi yang menekan Sueki. Ketika dia menyerang sebelumnya, dia tahu bahwa Sueki adalah seorang seniman bela diri elemen es. Menurutnya, itu hanya serangan biasa, dan itulah sebabnya dia membeku. Sekarang, dia menyerangnya dengan kekuatan penuh, dan esnya pasti akan mencair. Sueki mencibir dingin saat menghadapi serangannya. Apakah esnya hanya es biasa? Itu adalah es sembilan yin. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan cakar ilahi sembilan yin. Sebuah cakar hitam melesat melintasi langit dan semua orang terkejut. Senyum di wajah pria berkumis kecil itu menghilang. Cakar ini telah menghancurkan kuali langit dan bumi miliknya, dan mencabik-cabik tubuhnya. Engah. Pria berkumis kecil itu menyemburkan darah dan mundur. 4.943 Apakah dia dikalahkan? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa iblis api berjanggut kecil itu benar-benar akan dikalahkan. Perlu diketahui, mereka semua tahu tentang kekuatan pria berjanggut kecil itu. Bahkan jika mereka kuat, kekuatan masing-masing mungkin tidak lebih kuat dari pihak lain. Namun sekarang, dia benar-benar kalah dalam satu gerakan. Wanita ini sedikit menakutkan. Hong Ling, pergilah dan bantu iblis api itu. Aku akan menekan anak ini. Orang tua berambut abu-abu itu berteriak dengan marah. Wanita berbaju merah itu menganggup dan mengeluarkan sebuah pita. Seperti pelangi, pita itu bergerak maju. Iblis api itu juga meraung ke langit. Api di tubuhnya memadat, menyembuhkan luka-lukanya. Dia benar-benar marah. Kau benar-benar berani menyakitiku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Mereka berdua menyerang lagi. Di sisi lain, tangan besar lelaki tua berambut abu-abu itu juga tiba di depan Lin Suan, langsung meraih kepala Lin Suan. Lin Suan tertawa dingin dan menyerang dengan telapak tangan. Seekor singa emas menutupi langit dan menutupi bumi, mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Darah semua orang mendidih. Pupil mata lelaki tua itu mengerut. Tidak baik, dia meremehkan orang ini. Dia tidak menyangka pemuda ini begitu menakutkan. Dia ingin mengubah jurusnya lagi, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menggertakan giginya dan meraung marah, memperlihatkan kemampuan ilahinya secara ekstrim. Telapak tangannya berubah menjadi batu emas. Pertarungan antara sang singa tak kenal takut dan burung pipit emas. Itu harus dapat memblokirnya. Orang tua itu bersiap untuk menghalangi gerakan ini dan mengirim orang untuk menekan pihak lain bersama-sama. Namun dia terlalu naif. Serangan Lin Suan mengenai Fearless Lion Cell. Ini adalah keterampilan pamungkas yang dapat menghalangi inkarnasi pangeran naga. Sekalipun orang tua ini seorang bijak agung, dia tidak dapat menghalanginya. Dalam sekejap, tangannya hancur, berubah menjadi kabut berdarah. Sebuah teriakan terdengar. Orang tua itu mundur. Sang singa tak kenal takut menerkam ke depan dan langsung mencabik-cabik tubuhnya. Tidak. Dia menjerit terakhir kali. Jiwanya menghilang ke udara tipis, hujan darah pun turun. Orang-orang di sekitarnya tercengang, bahkan tubuh mereka menjadi dingin. Apa yang mereka lihat? Seorang sage agung terbunuh dengan telapak tangan. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Siapa kamu? Dua orang kuat dari sekte kedokteran meraung. Keduanya berjalan bersama. Tokoh kuat dari klan naga juga mengerutkan kening. Gerakan ini sangat aneh dan menakutkan. Sepertinya dia akan melakukan gerakan. Lakukan dengan cepat. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah karena mereka menemukan bahwa iblis api dan Hong Ling telah dibekukan. Ada banyak retakan di sekujur tubuhnya dan kelihatannya dia akan segera mati. Jika wanita dingin itu bergabung dengan mereka, mereka mungkin tidak akan mampu menekan mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membunuh anak yang ada di depan mereka terlebih dahulu. Cahaya muncul di tangan kedua tetua dari sekte kedokteran saat mereka menyerang dengan telapak tangan mereka. Telapak tangannya dipenuhi racun. Jika seorang resi agung terkena telapak tangan ini, ia akan teracuni dan seluruh tubuhnya akan bernanah. Ahli dari klan naga melambaikan tangannya dan melemparkan pedang. Aura hukum naga dan hukum air memadat. Dengan tebasan pedang, semuanya hancur. Lin Suan menyeringai dingin sambil menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dua singa emas melesat keluar dengan kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan, menyebabkan kekosongan terus-menerus hancur. Wajah kedua tetua dari sekte kedokteran berubah jelek. Mereka menyesali tindakan mereka. Pria ini terlalu kuat. Dia begitu kuat hingga dia menantang surga. Di bawah serangan singa emas, telapak tangan beracun kedua pria itu hancur berkeping-keping. Mereka telah merasakan keputus asaan. Dalam sekejap, ia lenyap begitu saja. Apakah mereka mati? Pupil mata ahli klan naga mengerut. Serangannya juga hancur. Dia memuntahkan seteguk besar darah saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Sebelum datang ke sini, dia mengira ini akan menjadi pertarungan yang mudah. Namun, situasi saat ini telah melampaui ekspektasinya. Pada saat kritis ini, dia mengeluarkan segel hitam. Itu adalah segel naga hitam yang baru saja dia dapatkan. Dia menggunakan segel naga hitam untuk melindungi kepalanya dan menghindari serangan tak tertandingi ini. Akan tetapi, tubuhnya telah hancur dan hanya kepalanya yang tersisa. Di sisi lain, Sueki juga telah menyelesaikan pertarungannya. Kedua orang bijak agung telah berubah menjadi es batu dan berserakan di tanah. Jiwa mereka juga telah hancur total. Dalam sekejap mata, hanya satu dari tujuh orang bijak agung yang masih hidup. Selain itu, dia terluka parah. Murid ahli klan naga menyusut. Dia merobek kekosongan dan ingin melarikan diri. Sueki mendengus dingin sambil melambaikan tangannya, menyebabkan dunia di sekitarnya membeku. Kepalanya terbentur ke belakang oleh kekuatan es, dan dia kembali. Dia menggertakkan giginya dan meraung. Beranikah kau menyerangku? Saya dari klan naga, dan para ahli klan naga ada di dekat sini. Apakah klan naga sangat kuat? Lin Suan mencibir dingin. Bukankah inkarnasi pangeran naga dibunuh olehku? Apa? Kamu? Kamu siapa? Sang ahli dari klan naga meraung ketakutan. Dia benar-benar terkejut. Kematian inkarnasi pangeran naga merupakan pukulan berat baginya. Namun, orang di depannya mengatakan bahwa dialah yang membunuhnya. Mungkinkah Anda dari pengadilan surgawi? Apakah kamu dewa gila itu? Dia putus asa. Bukankah dewa gila seharusnya menjadi ahli yang menakutkan? Mereka telah menduga berkali-kali bahwa dia mungkin seorang ahli veteran. Namun, mereka tidak menyangka bahwa yang ada di hadapan mereka adalah seorang pemuda. Bingo! Sudut mulut Lin Suan melengkung ke atas. Hadiahmu adalah mencari jiwaku. Api yang mengerikan menyemburat dari matanya. Tidak bagus. Aku harus segera meninggalkan tempat ini dan menyebarkan berita ini. Aku harus memberitahu leluhur bahwa dewa gila adalah seorang jenius yang hebat. Dia adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan putra Tirk. Jika ia dibiarkan tumbuh, situasi masa depannya tidak akan terbayangkan. Aura jalur klan naga di tubuhnya membara. Jelaslah bahwa dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Sepasang mata dewa menatapnya, dan jiwanya langsung terbakar. Dia menjerit dengan sedih. Kier, bekukan segel hitam itu. Aku akan mengambil jiwanya. Kata Lin Suan. Sueki mengangguk, dan cakar ilahi sembilan yin terbang mendekat. Jejak naga hitam bersinar terang saat menggunakan teknik rahasia naga hitam yang mengerikan. Bayangan naga berputar-putar di langit, tetapi bayangan itu masih membeku secara bertahap. Di sisi lain, Lin Suan pergi ke kepala dan mulai mencari jiwanya. Ahli klan naga tidak dapat menahan mata ilahi rahasia surgawi. Jiwanya sepenuhnya terkumpul dan berubah menjadi abu. Bagaimana? Sueki berjalan mendekat dan bertanya. Lin Suan berkata bahwa mereka datang ke sini karena luka-luka yang dialami pangeran naga. Apakah luka pangeran naga seserius itu? Apa saja jenis cedera tersebut? Sueki terkejut. Lin Suan berkata bahwa dia tidak tahu. Hanya para tetua inti yang tahu tentang hal itu. Orang ini tidak tahu. Namun, mereka sebenarnya datang ke alam roh untuk mencari cara menyembuhkan luka pangeran naga. Tampaknya situasi pangeran naga cukup berbahaya. Lalu haruskah kita mencegat mereka? Sueki menyarankan. Lin Suan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kita tidak perlu peduli dengan mereka. Kita punya tujuan sendiri untuk datang ke sini. Lin Suan awalnya ingin membunuh mereka, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dinasti 10 ribu naga terlalu kuat. Bahkan jika dia membunuh mereka, lebih banyak ahli akan datang. Terlebih lagi, jika nyawa pangeran naga benar-benar dalam bahaya, dinasti 10 ribu naga akan menjadi gila, dan mereka bahkan mungkin membawa senjata ke kaisaran mereka. Jika itu yang terjadi, dia tidak akan bisa pergi ke alam roh untuk mencari ramuan roh yang dapat memperpanjang hidup. Ini tidak sejalan dengan tujuannya. Jadi, Lin Suan memutuskan untuk mengabaikan pangeran naga untuk saat ini. Segel naga hitam ini cukup bagus, dan butuh aura daun naga untuk menggunakannya. Sangat cocok untuk ku. Lin Suan mengambil segel naga hitam dan berkata sambil tersenyum, Ki-er, aku akan memberimu labu merah. Sueki mengangguk. Setelah mereka keluar, Lin Suan mulai memurnikan segel naga hitam, dan Sueki mulai memurnikan labu spasial. 4.944 Seorang tetua dari sekte kedokteran yang berada di aula besar memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Rakyat kita telah jatuh. Sialan, apa yang terjadi? Apakah naga tersebut bergerak selama pertempuran? Mereka terkejut. Mereka menduga bahwa mereka bukan satu-satunya yang ingin bergerak. Mungkin seseorang telah diam-diam menyergap orang-orang mereka saat mereka berebut informasi. Dia hanya bisa menanggung kerugian ini sendiri. Mereka tidak berani menimbulkan masalah bagi klan naga. Namun, anggota klan naga telah datang mengetuk pintu mereka. Para kultifator kuat dari klan naga memasang ekspresi dingin di wajah mereka saat mereka menatap anggota sekte kedokteran. Sekte kedokteran terkejut. Rekan-rekan Taois, apa maksudnya ini? Ahli Ras Naga mendengus dingin dan melangkah maju. Di sekelilingnya, langit runtuh dan bumi retak. Kau berani membunuh anggota klan nagaku? Apa artinya ini? Tetua sekte kedokteran tercengang. Rekan Taois, harap tenang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pakar Ras Naga mendengus dingin. Kami mengirim seseorang untuk bertanya tentang bocah itu, tetapi sekarang tablet giyok jiwanya telah hancur. Dia sudah meninggal. Apakah Anda mengirim seseorang ke sana? Anda masih berani mengatakan bahwa Anda tidak melakukannya. Apa? Para tetua sekte kedokteran juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang kultifator kuat dari klan naga juga akan jatuh. Salah satu tetua berkata, ini salah paham. Kami memang mengirim orang, tetapi mereka juga meninggal. Sambil berbicara, mereka mengeluarkan dua tablet giyok jiwa. Ini adalah tablet giyok jiwa milik kedua tetua. Keduanya rusak. Dengan sekali tatapan, makhluk kuat dari Ras Naga itu tahu bahwa pihak lain tidak berbohong. Namun, alisnya berkerut lebih erat. Jika bukan sekte kedokteran, lalu siapa lagi? Apakah itu orang lain? Huh, aku ingin melihat siapa yang berani melawan klan nagaku. Mereka tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Mereka akan tahu kebenarannya saat mereka melihat siapa yang pergi keesokan harinya. Namun, ketika Lin Suan dan Sueki keluar keesokan harinya, orang-orang dari sekte kedokteran tercengang. Orang-orang dari Ras Naga juga tercengang. Bagaimana mungkin pihak lainnya masih hidup? Lalu bagaimana para ahli yang mereka kirim meninggal? Para anggota sekte kedokteran diam-diam menyelidiki situasi saat memikirkan hal ini sementara para anggota klan naga segera mendekati Lin Suan. Kamu masih hidup? Lin Suan tertawa saat mendengarnya. Apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah kau pikir aku benar-benar sudah mati? Apakah kau mencoba membunuhku? Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang di lembah itu mengalihkan pandangan mereka. Pertarungan kemarin terjadi di dalam labu ruang, jadi orang-orang di luar tidak mengetahuinya. Namun, mereka mengira seseorang akan bergerak. Para ahli dari Ras Naga merasa tertekan. Apa yang bisa mereka katakan? Mereka mengirim seorang bijak agung untuk membunuh seorang pemuda. Jika hal itu sampai tersiar, dia akan kehilangan seluruh mukanya. Ketika Lin Suan melihat pihak lain, dia tetap diam dan tersenyum. Jika tidak ada yang lain, aku akan membiarkanmu menghalangiku dari sinar matahari. Lin Suan melihat kekejauhan dan tersenyum. Matahari hari ini sangat cerah. Berengsek, para anggota klan Naga menggertakkan gigi mereka. Mungkinkah kedua pemuda ini telah membunuh para ahli mereka? Meskipun dia tidak yakin, ini adalah satu-satunya kesimpulan yang dapat diambilnya. Mereka ingin menyerang. Lin Suan mencibir. Apa, kau mencoba membunuhku? Haruskah dia menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sini dan membiarkan dunia melihat bagaimana Ras Naga menindas kaum muda? Apakah anda sedang mencari kematian? Si ahli klan Naga berteriak dengan marah. Tuan Zhang yang memimpin kelompok itu berteriak dengan marah dan mereka semua kembali. Para anggota klan Naga tidak puas dan bertanya, mengapa tetua meminta kita untuk kembali? Dia hanya seorang anak kecil, kita bisa membunuhnya saja. Anak ini aneh sekali. Sekarang dia masih hidup, itu berarti dia punya kartu truf. Jika berita tentang apa yang terjadi di sini menyebar dan orang lain tahu bahwa kita ada di sini. Menurut anda apa yang akan dipikirkan orang-orang itu? Jika kita menarik kunpengzi dan kilin api untuk menghentikan kita, kehidupan pangeran Naga akan terancam. Pupil mata yang lain mengecil. Tetua itu benar, kami mengerti. Tujuan utama kami adalah mengobati penyakit pangeran Naga. Baguslah kau tahu, kata tetua terkemuka itu dengan dingin. Adapun anak itu, dia juga pergi ke alam roh dan tidak bisa melarikan diri. Kalau sudah selesai, kita akan membunuhnya. Para anggota klan Naga menjadi tenang dan tidak menemukan masalah dengan Lin Suan. Tentu saja, mereka tidak akan pergi ke sekte kedokteran. Namun, mereka tidak menemukan apapun setelah menyelidikinya. Para ahli dari spirit domain juga terkejut. Dia benar-benar menghindarinya. Tampaknya pemuda ini bukan orang yang mudah. Untungnya, mereka tidak bertindak gegabuh. Mereka menunggu satu hari lagi. Pada hari ketiga, mereka berangkat ke sekte kedokteran. Lin Suan bertemu Yao King Wu lagi. Yao King Wu mendengus. Nak, kau terlalu sombong. Kau bahkan tidak melihatku kemarin. Lin Suan menghela nafas. Kamu merindukanku saat tidak melihatku seharian. Yao King Wu langsung tersipu. Kau hina sekali. Kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Sueki yang berada di sampingnya pun ikut terkekeh. Adik kecil, jangan sembunyikan itu. Kita semua tahu bahwa kamu adalah seorang putri kecil. Yao King Wu menggertakan giginya. Dia pikir dia bisa menyembunyikannya dari semua orang, tetapi sekarang sepertinya semua orang tahu bahwa dia adalah seorang putri kecil. Dia mendengus. Dia sangat tertekan. Lin Suan berkata, Kamu dari Medisin Star, kan? Apakah kamu perlu datang ke Spirit Domain dengan statusmu? Di sampingnya, Yao Chen mendesah. Meskipun bintang kedokteran kita memiliki banyak ramuan spiritual, itu masih kurang dibandingkan dengan alam spiritual. Lagi pula, Medisin Star tidak memiliki apa yang kita butuhkan saat ini. Yao King Wu tidak banyak bicara, dan Lin Suan tidak bertanya. Setiap orang punya rahasia, dia punya rahasia, begitu pula pihak lainnya. Mereka meninggalkan lembah itu dan terus berjalan maju. Pakar Domain Roh mengeluarkan bendera besar dan menutupi mata dan jiwa semua orang. Mereka tahu bahwa dia tidak ingin mereka menemukan koordinatnya. Jadi, mereka tidak memeriksanya. Mata Lin Suan berbinar, dia bisa melihat pemandangan yang samar-samar. Pakar Rasnaga juga mengeluarkan cermin kuno dan menyembunyikannya di lengan bajunya untuk memeriksanya. Di luar, ahli Spirit Domain melihat mereka. Dia menutupi mereka dengan bendera dan terus terbang. Mereka terbang selama sekitar satu bulan. Akhirnya, dia berhenti. Sepanjang perjalanan, dia bola balik. Agaknya, orang-orang ini tidak dapat memberitahu lokasi pastinya. Dia membentuk segel tangan dan menekannya ke arah kehampaan. Ruang mulai bergetar, dan pusaran spasial muncul. Pakar dari Spirit Domain masuk sambil membawa bendera. Ruangnya ditutup. Setelah masuk, ahli Spirit Domain melambaikan tangannya dan melepas bendera. Dia tersenyum dan berkata, semuanya, kalian boleh pergi sekarang. Orang-orang di sekitar menghela napas lega. Mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka tidak berada di pegunungan abadi. Energi roh langit dan bumi di sini sungguh luar biasa. Ada banyak tanaman obat di mana-mana. Bahkan tanaman obat yang sudah punah di luar sana pun dapat ditemukan di sini. Orang-orang sekte kedokteran berseru. Yao Qingwu dan Yao Qingwu juga kagum. Bahkan Lin Suan mengangguk. Tempat ini lebih kuat dari bintang kedokteran, dan tidak lebih lemah dari lembah empat rohnya. Tentu saja, lembah empat roh masih berkembang, tetapi Domain Roh telah terbentuk selama puluhan ribu tahun. Perbedaan waktu antara keduanya terlalu besar. Namun, Lin Suan percaya bahwa selama dia memperoleh lebih banyak sumber daya, lembah empat roh dan seluruh dunia pedang akan menjadi lebih kuat daripada Domain Roh. Semua orang, silakan ikuti saya. Pakar spirit Domain di depan memimpin jalan. Kelompok itu mengikuti. Pakar ras naga diam-diam menyimpan cermin kuno itu dan tersenyum. Lalu, seorang tetua menjentikan jarinya, dan aura naga mengalir ke tanah di bawahnya. 4945 Setelah mereka masuk, orang-orang dari alam roh datang untuk menyambut Lin Suan dan yang lainnya. Tentu saja, orang-orang dari ras naga adalah yang paling penting. Lin Suan dan yang lainnya juga diterima di sepanjang jalan. Setelah jamuan makan, semua orang beristirahat. Setelah memasuki alam roh, mereka dapat tinggal di alam roh selama sebulan. Oleh karena itu, mereka dapat memilih ramuan roh yang baik. Setelah itu, Lin Suan dan Sueki mulai menjelajahi alam roh. Alam roh sangat luas, dan mereka tidak dapat melihat ujungnya. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki beberapa area inti. Mereka hanya bisa berjalan di beberapa pegunungan dan hutan di alam roh. Namun, mereka masih melihat banyak tanaman obat roh yang berharga. Tentu saja, mereka tidak bisa mengambilnya begitu saja. Mereka harus melapor ke alam roh terlebih dahulu dan mendapatkan izin untuk melakukannya. Jika tidak, mereka akan dibunuh di tempat jika mereka mencoba mencuri ramuan roh. Beberapa orang tidak mempercayainya, dan mereka mencoba mencurinya. Tak lama kemudian, orang-orang mengetahuinya. Beberapa dari tanaman obat roh ini telah dibudidayakan menjadi binatang iblis, dan mereka bertugas menjaganya. Oleh karena itu, orang-orang di alam roh diawasi. Suamiku, apa yang sedang kamu cari? Setelah mereka berjalan selama beberapa hari, Sueki juga terkejut. Selama waktu ini, dia juga melihat beberapa pil yang bagus. Namun, Lin Suan bahkan tidak melihatnya. Setelah mereka kembali, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lin Suan bertanya padanya apakah dia tahu tentang legenda alam roh. Sueki mengangguk. Dia tahu tentang itu. Alam roh sangat terkenal, dan obat ilahi abadi pernah muncul di sini. Setelah mengatakan ini, dia menghirup udara dingin. Apakah kamu datang ke sini untuk mendapatkan obat ilahi abadi? Lagi pula, tujuan Lin Suan adalah menjadi kaisar agung, jadi wajar saja jika dia ingin mencari obat dewa abadi. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Obat ilahi abadi terlalu jauh bagiku. Akan tetapi, itu bukanlah obat ajaib. Hal yang paling terkenal di alam roh adalah pohon kehidupan ilahi. Benar sekali, pohon kehidupan ilahi. Itu adalah fondasi alam roh, dan telah ada selama puluhan ribu tahun. Dikatakan bahwa itu dapat menghidupkan kembali orang mati. Itu memiliki efek misterius. Suamiku, kamu tidak datang ke sini untuk pohon kehidupan ilahi, kan? Lin Suan menghirup udara dingin. Benar sekali. Jika aku tidak dapat menemukan obat suci lainnya yang dapat memperpanjang hidupku, maka aku hanya dapat meminta pada pohon kehidupan suci. Namun, itu terlalu sulit. Sueki menghela nafas. Pohon kehidupan ilahi bukanlah sesuatu yang dapat digunakan siapapun di alam roh. Ini adalah benda yang sangat berharga. Buah kehidupan ilahi yang dihasilkan oleh pohon kehidupan ilahi sangatlah langka. Selain itu, buah ini hanya akan muncul sekali setiap beberapa ribu tahun. Dapat dikatakan bahwa bahkan alam roh tidak memiliki cukup hal untuk dibagikan. Mustahil bagi orang lain untuk melakukannya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Mari kita tunggu dan lihat. Masih ada lebih dari 20 hari lagi. Apakah ada cara lain untuk menyelidikinya? Jika tidak, maka dia harus memperoleh buah kehidupan ilahi dengan cara apapun. Dia harus menyelamatkan Xia Jiuyu. Menurut kesimpulan Lin Suan, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan buah kehidupan ilahi, dia setidaknya bisa mendapatkan beberapa daun pohon atau batang pohon. Lagi pula, dia memiliki dunia pedang, jadi dia bisa menggunakan semua kekuatan lembah empat roh untuk memberikannya kepada pohon kehidupan. Tentu saja, ini hanya mungkin jika alam roh bersedia melakukannya. Jika tidak, maka dia harus menggunakan caranya sendiri. Alam roh sudah ada sejak lama, dan jauh lebih mengerikan daripada keluarga-keluarga purbakala jarak jauh biasa. Meskipun tidak sekuat kelan kekaisaran purbakala jarak jauh, namun tetap saja sangat mengerikan. Lin Suan sekarang sudah kuat, dan dia tidak peduli dengan para orang suci agung biasa. Namun, dia tidak sanggup menghadapi seluruh keluarga purbakala jauh. Oleh karena itu, Lin Suan tidak ingin menggunakan metodenya kecuali benar-benar diperlukan. Setelah beberapa hari berlalu, Lin Suan menyipitkan matanya. Ia memikirkan sebuah kemungkinan. Pangeran naga terluka parah dan diracuni. Ia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Orang-orang dari ras naga ini datang ke sini untuk meminta obat. Obat macam apa yang mereka minta? Lin Suan menduga bahwa pangeran naga sedang bertarung dengan Kun Peng Zi untuk memperebutkan tahta. Sekarang setelah dia ditekan dan terluka parah, dia tidak bisa membuang waktu. Oleh karena itu, mungkin saja mereka datang ke sini untuk memohon buah kehidupan ilahi. Oleh karena itu, dia memberikan perhatian khusus kepada orang-orang ras naga ini. Pada hari ini, perjamuan lain diadakan di alam roh. Beberapa orang telah meminta buah kehidupan ilahi. Oleh karena itu, yang perlu mereka lakukan hanyalah bersenang-senang di sini. Namun, Lin Suan dan orang-orang dari ras naga belum meminta buah ilahi kehidupan. Lin Suan kemudian melihat Yao Qing Wu dan gadis lainnya. Keduanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Ahli dari spirit Rachel lah yang memimpin jalan. Di tengah perjamuan, dia berkata sambil tersenyum, Lin Gong Zi, bisakah kau ceritakan secara rincin dari mana kau mendapatkan buah kehidupan ilahi? Lin Suan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, itu terjadi lama sekali. Aku tidak mengingatnya dengan jelas. Namun, ku dengar ada pohon kehidupan ilahi di alam roh. Bisakah Anda memberitahu kami tentang legenda ini? Mendengar ini, banyak orang mengangguk. Mata mereka berbinar. Orang-orang dari klan naga mengerutkan kening. Bahkan mata Yao Qing Wu dan Yao Qing Ling pun berbinar. Pohon kehidupan ilahi adalah dewa alam roh. Tetua Rasroh berkata sambil tersenyum. Semua orang terkejut ketika mendengar legenda itu. Orang-orang dari ras naga berkata sambil tersenyum, bisakah kami melihat pohon kehidupan ilahi? Yang lain menjadi gugup. Mungkinkah? Tetua Rasroh berkata, maaf, pohon kehidupan ilahi berada di inti alam roh. Tidak terbuka untuk umum. Bahkan di alam roh, hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan melihatnya. Jadi seperti itu, banyak orang mendesah. Lin Xuan menyipitkan matanya. Itu berarti pertahanan pohon kehidupan ilahi pasti sangat kuat. Dia memandang ras naga. Orang-orang ras naga ini masih tidak mau berbicara. Setelah beberapa saat, seorang tetua dari ras naga berdiri dan berkata sambil tersenyum, pohon kehidupan ilahi yang kamu sebutkan sangat ajaib. Kudengar pohon kehidupan ilahi berbunga setiap 5.000 tahun sekali. Pohon ini berbuah setiap 5.000 tahun sekali. Aku penasaran apakah alam roh masih memiliki buah kehidupan ilahi. Ras naga bersedia menukarnya dengan harta karun. Banyak orang yang menghirup udara dingin saat mendengar ini. Yao Qingwu dan Lin Xuan tercengang. Lin Xuan, di sisi lain, tersenyum. Dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Orang-orang di alam roh mengubah ekspresi mereka. Seorang tetua berkata sambil tersenyum, Anda pasti bercanda. Kita tidak memiliki buah kehidupan ilahi. Kita tidak dapat menukarnya. Jika kau menginginkannya, kembalilah dalam 5.000 tahun. Kamu tidak memilikinya, itu tidak mungkin. Kudengar terakhir kali buah itu berbuah adalah 1.500 tahun yang lalu. Apakah kau menghabiskan buah kehidupan ilahi secepat itu? Jelaslah, orang-orang dari klan naga telah melakukan banyak penelitian dan datang dengan persiapan. Para tetua alam roh kembali mengubah ekspresi mereka. Salah satu dari mereka berkata, benar-benar tidak ada yang tersisa. Mereka segera mengubah topik pembicaraan. Orang-orang dari ras naga mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka telah mengusulkan bahwa mereka akan berkomunikasi secara diam-diam dengan orang-orang dari alam roh. Jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka harus menggunakan metode mereka sendiri. Kemudian, Lin Xuan diundang sendirian. Orang-orang di alam roh masih ingin tahu tentang tempat itu. Lin Xuan tidak punya pilihan selain membuat nama acak. Lin Xuan pernah berada di dunia roh sejati sebelumnya, jadi dia berkata bahwa itu adalah reruntuhan kuno di dunia roh sejati. Ketika orang-orang di alam roh mendengar ini, mereka mengerutkan kening. Alam roh sejati juga merupakan dunia yang luar biasa. Namun, mereka mungkin tidak bisa pergi ke sana dalam waktu singkat. Mereka tidak akan menyerah. Jika ada kesempatan, mereka akan mengirim beberapa orang untuk menyelidiki. Di sisi lain, orang-orang ras naga diam-diam berbicara dengan orang-orang alam roh. 4.946 Ras naga dan penduduk alam roh berbicara selama dua hari sebelum kembali dengan muram. Ekspresi mereka sangat jelek karena mereka tetap ditolak. Tidak peduli apapun permintaan dan persyaratan yang mereka buat, pihak lain hanya mengatakan bahwa buah kehidupan ilahi telah hilang. Sialan, apakah mereka benar-benar berpikir kita mudah diganggu. Setelah orang-orang ras naga kembali, mereka membentuk formasi dan mengisolasi segalanya. Di antara mereka, tetua Zhang meraum dengan gila. Yang lainnya juga memiliki ekspresi dingin. Ras naga telah mendominasi dunia. Kapan mereka pernah ditolak? Belum lagi kali ini, syarat mereka terlalu murah hati. Pihak lain tidak punya alasan untuk menolak. Beberapa orang mengatakan bahwa itu normal. Pohon kehidupan ilahi adalah fondasi alam roh. Itu tidak dapat disebarkan, jadi sudah diduga bahwa mereka tidak akan memberikannya. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka akan kembali dengan tangan kosong seperti ini? Orang harus tahu bahwa pangeran naga terluka. Orang-orang dari ras naga ini semua memuja pangeran naga. Mereka bersedia membayar berapapun harga untuk cedera pangeran naga. Seorang tetua berkata, kami bersedia memberikan apa saja kecuali kitab suci kekaisaran. Apakah dia menginginkan kitab suci kekaisaran kami? Seorang ahli muda mendengus dingin, saya pikir alam roh sudah bosan hidup. Mengapa kita tidak mengambil tindakan dan mengambil pohon kehidupan ilahinya? Ya, kami hanya menginginkan buah kehidupan ilahi, tetapi karena mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, mereka tidak dapat menyalahkan kami karena mengambil pohon kehidupan ilahi miliknya. Pada saat ini, tetua terkemuka berbicara. Jangan bertindak gegabuh. Alam roh telah berkembang selama puluhan ribu tahun dan memiliki terlalu banyak ahli. Terlebih lagi, mereka adalah alkemis ulung, jadi ada banyak keluarga dan kekuatan yang terkait dengan mereka. Jika kita bertindak di sini dan gagal, kita mungkin akan menarik perhatian mereka. Pada akhirnya, mereka akan menyegel gerbang gunung. Itu akan merepotkan. Jadi, mari kita tenangkan mereka terlebih dahulu. Aku akan memanggil para ahli secara diam-diam. Ketika saatnya tiba, alam roh akan hancur. Ketika pihak lain membawa mereka ke sini, mereka telah menggunakan cermin kuno untuk menyelidiki. Sebelum mereka datang, mereka juga telah menyebarkan aura rasnaga. Jadi, mereka seharusnya bisa memanggil ahli-ahli ras naga lainnya ke sini. Orang-orang dari ras naga mulai bergerak. Beberapa dari mereka terus bernegosiasi dengan alam roh untuk menenangkan mereka. Mereka ingin alam roh berpikir bahwa mereka masih enggan menyerah. Sementara itu, beberapa dari mereka sudah mulai memanggil pengadilan seribu naga secara diam-diam. Setelah pengadilan seribu naga menerima berita tersebut, mereka juga mengadakan pertemuan darurat. Di aula itu berdiri banyak sekali pakar dan orang suci, ekspresi mereka sungguh-sungguh. Di antara mereka, leluhur ras naga keluar dengan membawa tongkat. Banyak orang yang membungkuk. Bagaimana dengan leluhur tua itu? Orang-orang di alam roh menolak memberi kami buah kehidupan ilahi. Mata leluhur tua klan naga bersinar dengan cahaya dingin. Mereka telah membahas syarat dan ketentuan, tetapi mereka masih tidak setuju. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Demi pangeran naga, kami bersedia membayar berapapun harganya. Anggota suku naga lainnya juga menaruh telapak tangan mereka di dada. Mereka rela menyerahkan segalanya demi pangeran naga. Penciptaan naga, senja naga, istana naga. Suara leluhur tua terdengar, dan tiga tetua klan naga berjalan keluar. Aura mereka sangat mengerikan. Mereka semua adalah puncak dari Gritsage. Kali ini, kalian bertiga akan memimpin kelompok dan membawa senjata kekaisaran, gambar sepuluh ribu naga, bersamamu. Dia harus membawa kembali pohon kehidupan suci. Ya. Di antara mereka, penguasa naga bertanya, leluhur tua, bagaimana wilayah roh akan menangani hal ini? Mata leluhur naga berkedip. Mereka yang tunduk padaku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Tundukkan diri atau hancur. Master refleksi naga dan dua orang lainnya mengangguk. Tampaknya istana seribu naga telah lama terdiam, jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui kekuatan mereka. Kali ini, mereka akan menjadikan Spirit Regen sebagai contoh dan membiarkan dunia lain melihat apa itu klan kekaisaran yang sebenarnya. Tiga orang bijak agung puncak memimpin dan membawa gambar sepuluh ribu naga. Kemudian, mereka memanggil orang bijak agung lainnya. Kali ini, mereka tidak membawa banyak orang, hanya sekitar seratus orang. Mereka semua adalah elit dari suku naga. Ratusan dari mereka membawa formasi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya untuk memberi kekuatan pada gambar sepuluh ribu naga. Kali ini, itu adalah kekuatan gambar sepuluh ribu naga. Rombongan itu pun berangkat. Mereka merasakan aura daun naga. Sang penguasa naga mencibir. Wilayah roh selalu misterius. Tidak seorang pun tahu di mana pintu masuk spasial mereka. Namun kali ini, mereka berhasil memecahkannya. Wilayah roh masih belum tahu bahwa bahaya telah tiba. Di satu sisi, mereka menolak orang-orang dari suku naga. Di sisi lain, mereka mengirim orang untuk mencari Lin Suan dan menanyakan keberadaan ramuan roh misterius itu. Lin Suan memikirkannya, dia mungkin tidak peduli dengan suku naga. Lebih baik dia memikirkan caranya sendiri. Dia juga mengatakan jika wilayah roh bersedia memberinya buah suci kehidupan, dia bersedia secara pribadi membawa orang-orang itu ke sana. Dia sudah memutuskan, jika pihak lain benar-benar memberikannya, dia akan membawanya ke tempat acak. Kemudian, dia akan mengambil dua ramuan roh misterius dari dunia pedang dan memberikannya kepada pihak lain. Orang-orang di wilayah roh mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka tujuan Lin Suan adalah buah suci kehidupan juga. Dalam perjalanan pulang, berbagai pihak berkumpul dan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Suku naga menginginkan buah suci kehidupan, begitu pula anak ini. Dan kedua lelaki kecil dari Medicine Star juga menginginkan buah suci kehidupan. Seorang tetua dari Spirit Regen mencibir. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Buah suci kehidupan adalah rahasia Spirit Regen. Itu tidak boleh disebarkan. Jadi bagaimana jika itu adalah suku naga? Fondasi Spirit Regen tidaklah buruk. Memang, di mata para ahli wilayah roh, mereka tidak memiliki kaisar agung. Segala hal lainnya hampir sama dengan ras raja. Mereka jauh lebih kuat daripada keluarga remote antiquity biasa. Dan ada satu hal yang tidak dapat dibandingkan dengan keluarga remote antiquity lainnya. Artinya, wilayah roh pernah memiliki ramuan ilahi abadi yang diperoleh oleh seorang kaisar agung. Semenjak itu, wilayah roh telah menjalin hubungan baik dengan kaisar agung itu. Meskipun kaisar agung itu tidak meninggalkan keluarga yang kuat, garis keturunan ini masih diwariskan. Mereka telah hidup dalam pengasingan. Jika wilayah roh dalam bahaya, orang-orang dari garis keturunan itu tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Dengan kata lain, mereka memiliki garis keturunan kaisar agung sebagai pendukung mereka. Ini pula sebabnya mereka berani menolak suku naga. Namun kali ini, mereka tidak menyangka bahwa pangeran naga akan diracuni oleh dao besar hanya selama setahun. Jadi pengadilan 10 ribu naga menjadi benar-benar gila. Dan berita ini hanya diketahui oleh para tetua tertinggi dari suku naga. Naga biasa tidak mengetahui situasi ini. Oleh karena itu, semakin mustahil bagi penduduk wilayah roh untuk mengetahuinya. Jika mereka tahu, Spirit Regen tidak akan berani bersikap ceroboh. Mereka bahkan mungkin langsung memberikan buah suci kehidupan. Wilayah roh. Ada sebuah istana di puncak gunung. Orang-orang dari suku naga tinggal di sana. Mereka kembali dengan ekspresi dingin. Spirit Regen, orang-orang ini sangat ceroboh. Mereka berani menolak kita. Penatu Azang, yang memimpin rombongan, tersenyum. Jangan khawatir, orang-orang kita sudah ada di sini. Mereka akan tiba dalam beberapa hari. Jika saat itu tiba, itu akan menjadi akhir dari Spirit Regen. Mendengar ini, orang-orang dari suku naga mencibir. Tidak peduli seberapa kuat wilayah roh, apakah bisa melawan Ras Raja. 4947. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Sepertinya cara ini tidak akan berhasil. Dia harus memikirkan caranya sendiri. Dia berencana untuk menyelidiki situasi pohon kehidupan ilahi secara diam-diam. Apakah anda akan ke daerah Hinti? Sueki juga menjadi gugup. Fondasi alam roh itu mengerikan. Ada banyak ahli di sini. Jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin akan ditemukan oleh mereka. Pada saat itu, kamu akan benar-benar dalam bahaya. Dia sangat khawatir. Lin Xuan berbeda dari Ras Naga. Ras Naga memiliki pengadilan 10 ribu naga di belakang mereka. Namun, apa yang ada di belakang Lin Xuan? Pengadilan Surgawi masih dalam tahap pemulihan, dan Sekte Dao mendukung Pangeran Naga. Oleh karena itu, jika Lin Xuan benar-benar ditekan oleh orang-orang alam roh, itu akan merepotkan. Lin Xuan berkata tidak apa-apa. Aku akan mencobanya. Lagi pula, aku tidak akan pergi sendiri. Aku akan menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Dia pergi ke puncak gunung. Suatu formasi muncul di sekelilingnya, mengisolasi dia dari segalanya. Mata ilahi rahasia surgawi. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya secara ekstrim. Detik berikutnya, tatapan Lin Xuan seakan melintasi ribuan mil. Dia bisa melihat dengan jelas pemandangan di kejauhan. Seolah-olah dia adalah dewa yang sedang melihat manusia. Namun, sebelum dia mencapai area inti, Lin Xuan merasakan kekuatan yang sangat kuat yang dapat menekan kekuatan jiwa. Tatapannya seakan memasuki rawa. Meski lambat, dia masih bisa terus menyelidiki. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka akan terkejut. Orang harus tahu bahwa alam roh telah menyiapkan banyak pertahanan untuk mencegah orang luar menyelidiki. Tidak seorang pun tahu berapa banyak pertahanan yang telah didirikan. Dapat dikatakan bahwa bahkan para ahli top pun tidak akan mampu menyelidiki situasi di sini. Namun, mata ilahi rahasia surgawi terlalu misterius dan menakutkan. Lin Xuan masih bisa menyelidikinya dengan kekuatan penuhnya. Akan tetapi, itu masih belum cukup. Mata Lin Xuan bersinar dengan aura yang lebih mengerikan. Pada saat yang sama, ia membuka dunia pedang. Energi di lemba empat roh melonjak ke matanya. Pada saat ini, pola misterius mata ilahi rahasia surgawi terbentuk dengan cepat. Kekuatan reinkarnasi muncul, dan tampaknya akan melampaui waktu dan ruang. Tatapan Lin Xuan memasuki area inti. Energi spiritual di area inti terlalu mengerikan. Ada banyak ramuan spiritual berusia 10 ribu tahun. Orang harus tahu bahwa ramuan roh berusia 10 ribu tahun sangat berharga di luar, tetapi di sini, mereka tampak sangat biasa saja. Bahkan dapat dilihat bahwa ada ramuan-ramuan roh yang usianya telah mencapai puluhan ribu tahun. Dia belum menemukan pohon kehidupan. Lin Xuan membuat penemuan yang mengejutkan. Ia menemukan bahwa area inti alam roh benar-benar berbeda dari tempat lain. Di wilayah inti, terdapat mata air di setiap daerah. Mata air menyembur keluar dan menutupi suatu daerah. Total mata air ini berjumlah 81. 81 mata air menutupi seluruh area inti. Air di mata air ini bahkan lebih misterius, yang mengejutkan Lin Xuan. Jenis air mata air apakah ini? Apa hubungannya dengan pohon kehidupan? Lin Xuan melanjutkan penyelidikannya. Dia melihat sebatang pohon dewa yang mengjulang tinggi di depannya, dengan daun-daun dan cabang-cabang yang rimbun. Tidak diketahui sudah berapa lama ia berada di sana, tetapi aura yang dibawanya tampaknya mampu memulihkan kerangka itu seketika. Apakah ini pohon kehidupan? Lin Xuan terkejut, buah di atas belum siap. Lin Xuan tahu bahwa buah terakhir telah dipanen 1.500 tahun yang lalu. Itu disimpan dengan hati-hati oleh spirit rilem, dan sampai sekarang masih belum siap. Namun, Lin Xuan tidak peduli, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan daun kehidupan atau cabang. Dia menyelidikinya dengan cermat. Tetapi saat ini, pohon kehidupan menggoyangkan daun-daunnya dan menembus langit dan bumi. Aura mengerikan terpancar keluar. Pupil mata Lin Xuan mengecil. Tidak bagus, dia ketahuan. Ada pohon pir di area inti. Dia langsung bergegas keluar. Dia berteriak dengan marah. Siapa orang itu? Didampingi suara ini, Lin Xuan merasa seolah-olah jiwanya hendak terbelah. Tidak bagus, semua tanaman spiritual di area inti telah dibudidayakan menjadi iblis dan menjadi sangat kuat. Dia segera menarik kembali pandangannya. Di langit, ribuan bunga pir bermekaran dan berjatuhan bagai salju. Pada saat yang sama, di area inti, iblis-iblis mengerikan yang tak terhitung jumlahnya bangkit kembali. Ada bunga matahari yang mekar dengan nyala api yang mengerikan. Ada pohon persik yang membentuk 3.000 pedang dewa kayu persik yang menembus langit dan bumi. Ada bunga wisteria ungu yang berubah menjadi ribuan petir ungu. Singkatnya, pada saat itu, seolah-olah langit dan bumi runtuh. Wajah Lin Xuan pucat dan dia memuntahkan darah. Meskipun dia mundur dengan cepat, jiwanya masih terpengaruh. Pada saat yang sama, penduduk alam roh merasa khawatir. Ekspresi para ahli alam roh berubah drastis. Tidak bagus, seseorang telah menerobos masuk ke area inti. Siapa itu? Mereka bergegas keluar. Seseorang ingin mencuri buah kehidupan ilahi. Sial, apakah itu seseorang dari ras naga? Raungan terdengar dan susunan yang tak terhitung jumlahnya di alam roh menyala. Suamiku, kamu baik-baik saja. Melihat wajah pucat Lin Xuan dan darah di sudut mulutnya, Sueki sangat gugup. Lin Xuan menarik kembali pandangannya, mengambil nafas dalam-dalam, dan membantuku masuk. Jiwanya terluka, tetapi untungnya dia bereaksi cukup cepat. Sehingga hanya cedera ringan. Lin Xuan bergegas kembali untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di sisi lain, Sekte Kedokteran dan Yao Qingwu merasa khawatir. Orang-orang dari ras naga juga sama. Tatapan mereka menembus langit dan bumi. Apakah orang-orang mereka ada di sini? Namun segera, mereka menyadari bahwa itu tidak benar. Itu bukan orang-orang dari dinasti sepuluh ribu naga. Seseorang telah diam-diam memasuki area inti dan membuat khawatir keberadaan tertinggi di area inti. Tidak bagus, sial, siapa itu? Apakah mereka ingin merusak rencana kita? Ekspresi para ahli ras naga menjadi sangat tidak sedap dipandang. Mereka datang ke sini untuk mengejutkan Alam Roh. Saat Alam Roh tidak siap, mereka akan mampu menghancurkannya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tetapi sekarang, seseorang telah menerobos masuk ke area inti Alam Roh, dan Alam Roh harus waspada. Mereka takut akan mendapat masalah. Ekspresi mereka muram, dan mereka berharap bisa menamparkan orang yang telah menyelinap masuk. Para leluhur, apa yang terjadi? Para tetua ras roh datang ke area inti dan menghadapi ramuan roh dan buah roh dengan penuh hormat. Seorang tetua bertanya, apakah ada orang yang datang? Siapa itu? Kita akan pergi dan menangkap mereka. Lisu berkata dengan dingin, tidak, aku merasakan jiwa. Seseorang menggunakan jiwanya untuk memeriksa area inti. Apa, seseorang berhasil memasuki area inti? Itu terlalu tidak masuk akal. Meskipun itu hanya jiwa, itu masih cukup untuk menggemparkan para ahli Alam Roh. Mereka telah membuat begitu banyak pertahanan, tetapi seseorang masih bisa masuk. Mungkinkah itu orang-orang dari Ras Naga? Mereka tahu bahwa lelaki tua yang memimpin Ras Naga adalah seorang ahli ulung. Sialan, Ras Naga belum menyerah. Kita sudah menolak mereka. Apakah mereka mencoba mencuri buah dewa kehidupan? Para leluhur, jangan khawatir. Kami akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Pohon Persik berkata, jiwa orang itu telah terluka. Pergi dan lihatlah jiwa orang luar mana yang telah terluka. Siapapun orangnya, mereka harus menekannya. Semua ramuan roh yang mengerikan ini menjadi marah. Sejujurnya, mereka juga terkejut. Kali ini Tuhan kehidupan telah menemukan jiwa. Jika Tuhan kehidupan tidak memperingatkan mereka, mereka tidak akan tahu sama sekali. Jiwa siapakah ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? 4948 Tak lama kemudian para tetua dan pakar alam roh mulai bergerak. Mereka datang ke gunung di kejauhan dan berkata, Rekan kultifator, seseorang menggunakan jiwanya untuk memeriksa inti alam roh. Karena seseorang tidak mengikuti aturan, jangan salahkan alam roh karena bersikap tidak sopan. Mendengar ini, orang-orang di luar menghirup udara dingin. Beberapa dari mereka tercengang. Yao King Wu dan Yao King Yu juga terkejut. Seseorang sedang memeriksa intinya. Siapa yang begitu berani? Mereka langsung teringat pada klan naga. Orang-orang dari sekte kedokteran juga memandang klan naga dengan ekspresi aneh. Orang-orang dari klan naga tampak muram. Salah satu dari mereka berteriak dingin, Mengapa kau melihat kami? Meskipun mereka tidak melakukannya, mereka merasa bersalah. Bagaimanapun, mereka telah memanggil para ahli. Jika mereka ditemukan saat ini, alam roh akan langsung menekan mereka. Para tetua alam roh juga melihat klan naga. Mereka merasa bahwa selain klan naga, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk melakukannya. Maka mereka berkata, Rekan-rekan kultifator klan naga, maaf, kami harus memeriksa jiwamu. Maaf. Selagi mereka bicara, mereka semua berjalan mendekat. Orang-orang dari klan naga berteriak dengan marah, apakah menurutmu kita berhasil? Alam roh terlalu sombong. Beranikah kau bersikap begitu kejam di depan klan naga? Orang-orang dari klan naga ini sangat sombong dan tidak terkendali. Mereka biasanya mendominasi wilayah tersebut, tetapi sekarang mereka dipertanyakan oleh orang lain. Bagaimana mereka bisa diyakinkan? Namun, alam roh juga sangat sulit. Rekan-rekan kultifator, apakah kalian bersalah? Kalau begitu, jangan salahkan kami. Di kejauhan, lebih banyak ahli berjalan mendekat. Bahkan ada susunan mengerikan yang berkedip. Ramuan-ramuan roh itu juga berubah menjadi ahli yang tak tertandingi. Apakah kau pikir kami takut padamu? Orang-orang klan naga berteriak dengan marah. Tetua terkemuka mendengus dingin dan mundur. Dia memperingatkan melalui transmisi suara, apakah kamu lupa jam berapa sekarang? Jangan melakukan apapun, pikirkan gambaran besarnya. Para ahli klan naga menggertakkan gigi mereka. Sialan, kali ini, mereka akan menanggungnya. Akan tetapi, saat para ahli mereka tiba, mereka akan memberitahu alam roh tentang konsekuensi karena menyinggung mereka. Pemimpin klan naga melangkah keluar dan berkata, kami tidak melakukannya. Kami bersedia menerima penyelidikan. Lepaskan kekuatan jiwamu dan biarkan para penggarap alam roh memeriksanya. Semua orang dari klan naga melepaskan kekuatan jiwa mereka. Para tetua alam roh tidak tinggal diam. Mereka memeriksa satu persatu dengan saksama. Kemudian, mereka mengerutkan kening. Dia bukan dari klan naga. Jiwa ras naga semuanya lengkap dan tidak terluka. Siapa itu? Mungkinkah selain klan naga, ada ahli tersembunyi lainnya di sini? Ekspresi mereka serius saat mereka terus menyelidiki. Sekte kedokteran, Yao Qian Wu, dan yang lainnya juga gempar. Jika bukan seseorang dari klan naga, lalu siapa yang melakukannya? Mereka tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras mereka memeras otak. Setelah itu, orang-orang lainnya pun turut menerima pemeriksaan. Wajah Sueki agak pucat, dan dia cukup gugup. Jelas bahwa orang-orang ini sedang memeriksa jiwanya. Jiwa Lin Suan terluka. Jika terdeteksi, bukankah dia akan langsung tertekan? Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Meskipun dia kuat dan tidak memiliki masalah dalam menghadapi sepuluh orang bijak agung bersama Lin Suan, dia tidak memiliki masalah. Namun, ada lebih dari sepuluh orang bijak agung di Alam Roh. Itu bukanlah kekuatan yang bisa mereka berdua lawan. Mudah-mudahan, orang-orang di Alam Roh akan melupakan Lin Suan untuk saat ini. Tak lama kemudian, dia juga diuji dan lulus. Orang-orang di Alam Roh mengerutkan kening. Apakah jiwa semua orang masih utuh? Lalu siapakah itu? Orang-orang dari Klan Naga mencibir. Bagaimana ini? Kau tidak menangkap pelakunya, kan? Ku rasa itu pasti seseorang dari Alam Roh yang menyelinap masuk. Ya, saya juga berpikir begitu. Mari kita selidiki orang-orangmu. Orang-orang Klan Naga mencibir. Orang-orang di Alam Roh mengerutkan kening. Apakah itu seseorang dari pihak mereka sendiri? Siapa yang begitu berani? Seharusnya tidak. Orang-orang dari Alam Roh tahu betapa berbahayanya area inti. Mereka seharusnya tidak menyerang. Pada saat ini, tetua yang memimpin jalan berkata, tidak, masih ada orang lain. Di mana Lin Gongsi itu? Di mana dia? Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang menoleh. Mereka semua memandang Sueki. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan kisah yang begitu indah? Mereka tentu tahu bahwa ada seorang pemuda tampan di sampingnya. Tapi di mana dia sekarang? Kelopak mata Yao Qingwu dan Yao Qianwu bergedut. Mungkinkah itu bocah nakal itu? Mereka terkejut. Orang harus tahu bahwa mereka telah melihat betapa beraninya Lin Xuan. Mungkin bocah ini benar-benar berani memeriksa area inti secara langsung. Namun, mereka dengan cepat menolak gagasan ini. Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat bocah itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk memeriksa area inti. Orang-orang di Alam Roh juga tidak mempercayainya. Namun, sekarang, satu-satunya orang yang mereka curigai adalah Lin Xuan. Mereka meminta Sueqi untuk memanggil Lin Gongzi keluar. Sueqi berkata bahwa Lin Gongzi sedang menyendiri dan tidak bisa keluar. Dia tentu tidak akan mengizinkan orang-orang ini melihat Lin Xuan. Orang-orang dari klan naga mencibir. Ku rasa itu mungkin dia. Mungkin ada ahli di balik bocah nakal yang menyelinap masuk ini. Meskipun mereka tidak mempercayainya, mereka tetap berharap Alam Roh akan mengubah target mereka. Dengan cara ini, klan naga akan dapat bertindak secara rahasia. Tetua Alam Roh berkata, apapun yang terjadi, kita harus menemui Lin Gongzi. Selagi mereka berbicara, mereka terbang menuju puncak gunung di kejauhan. Tidak bagus. Ketika Sueqi melihat ini, dia segera mengikuti mereka. Katanya, bagaimana kalau kamu mengganggu kultifasinya dan membuatnya mengamuk? Tubuhnya memancarkan aura dingin yang menakutkan. Tetua Alam Roh berkata, mungkinkah dia terluka dan tidak bisa keluar? Jika memang begitu, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Menyerang. Saat mereka berjalan, kekuatan mereka meletus. Sueqi mendengus dingin dan hendak menyerang. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar dari istana di puncak gunung. Berhenti. Ketika Sueqi mendengar suara ini, dia terkejut. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan mundur ke sisi istana. Dia mengirimkan suaranya kepadanya dan berkata, Jangan keluar. Mereka akan menemukanmu. Orang-orang lain juga mengangkat kepala dan melihat ke arah puncak gunung. Apakah bocah itu akan keluar? Gerbang istana di puncak gunung terbuka, dan seseorang berjalan keluar. Lin Xuan berkata, Aku sedang dalam tahap kultivasi. Mengapa kamu datang mencariku? Selagi dia berbicara, dia mengedipkan mata pada Sueqi dan memberinya pandangan meyakinkan. Lin Gongsi, Beberapa orang diam-diam menyelidiki inti ras roh kita dan melukai jiwa mereka. Kita harus menyelidiki kalian orang luar. Kami telah menyelidiki orang-orang lainnya, dan jiwa mereka masih utuh. Sekarang, hanya anda yang tersisa. Lin Gongsi, kamu tidak akan mempersulit kami, kan? Mendengar ini, Lin Xuan tertawa kecil. Tentu saja dia tidak akan melakukannya. Dia melepaskan jiwanya dan berkata, Tuan-tuan, silakan lanjutkan dan selidiki. Para ahli alam roh menganggup dan melihat ke depan. Pada saat berikutnya, dia terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang di sekitar juga terkejut. Mereka semua mulai menyelidiki, dan mata mereka terbelalak. Sueqi juga berteriak kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. 4949 Orang-orang di alam roh tercengang, bahkan Sueqi pun terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Namun, dia segera menghela nafas lega dan tersenyum. Dia tidak terluka. Para ahli alam roh berkata dengan suara rendah. Para tetua juga terkejut, dan mereka memeriksanya dengan saksama. Mereka menemukan bahwa jiwa Lin Suan tidak terluka. Lin Suan berkata, Apa? Kamu tidak percaya padaku. Para tetua mengalihkan pandangan mereka dan tersenyum. Lin Gong Si, Mohon maaf karena telah mengganggu Anda. Saat mereka berbicara. Mereka pergi. Jiwa orang-orang luar itu masih utuh, dan tidak ada satupun dari mereka yang terluka. Ini berarti bukan mereka yang terluka. Mungkin ada orang lain yang diam-diam mengikuti mereka. Itulah sebabnya orang-orang dari alam roh ingin menyelidikinya. Aku tahu itu bukan anak ini. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak akan begitu berani. Yao King Wu dan Sue Qi menghela nafas lega. Lin Suan menyapa mereka dan pergi menyendiri. Setelah mereka masuk, Sue Qi bertanya, Bagaimana kamu melakukannya? Dia sungguh penasaran. Lin Suan tersenyum. Setelah dia kembali, dia merasa bahwa orang-orang itu akan menyelidikinya. Itulah sebabnya dia segera mengambil ramuan roh dari dunia pedang dan menelannya. Ramuan roh yang ditanamnya adalah ramuan roh berharga yang usianya sekitar 20 ribu tahun, dan disediakan oleh kekuatan misterius dunia pedang. Efek dari ramuan roh ini sungguh menantang surga. Setelah memakan setengahnya, jiwa Lin Suan langsung sembuh. Luka-lukanya tidak serius. Lagi pula, dia baru saja mengalihkan pandangannya. Jika jiwanya datang langsung ke sini, dia pasti akan terluka parah. Untungnya, dia tidak terluka. Sueki menghela napas lega. Kau membuatku takut setengah mati. Mereka baik-baik saja, tetapi orang-orang ras naga mengerutkan kening. Hal ini karena mereka menyadari bahwa orang-orang di alam roh belum menyerah. Selain itu, mereka telah memperluas wilayah dan cakupan pencarian mereka. Jika ini terus berlanjut, aura naga yang mereka tanam sebelumnya akan ketahuan. Mengapa saya tidak keluar dan mengambil kembali aura naga itu? Seorang tetua bertanya. Pemimpin tetua menggelengkan kepalanya. Tidak, kita tidak bisa bertindak gegabuh sekarang. Mereka mengawasi kita. Lagipula, dilihat dari waktunya, orang-orang kita seharusnya sudah tiba di sini sebentar lagi. Sehari kemudian, orang-orang di alam roh terkejut. Mereka telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Penatua, di pintu masuk penghalang alam roh, kami menemukan aura naga yang tersembunyi di bawah tanah. Apa? Ekspresi orang-orang dari alam roh berubah drastis. Orang-orang dari ras naga diam-diam merencanakan sesuatu. Itu benar-benar mereka. Dengan aura daun naga, mereka tiba di puncak gunung. Perlombaan naga, mengapa keletakkan aura daun naga di pintu masuk formasi roh? Terdengar suara gemuruh. Orang-orang dari klan naga mengerutkan kening. Yang lain juga terkejut. Orang-orang luar itu menjulurkan kepala lagi, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mungkinkah ini dilakukan oleh klan naga? Bahkan Lin Suan pun ikut keluar. Ia berdiri di puncak gunung dan memandang kekejauhan, matanya berbinar-binar. Akhirnya, dia mengarahkan tombaknya ke klan naga lagi. Apa yang akan dilakukan klan naga? Penatu Azang, apa yang harus kami lakukan sekarang setelah kami ketahuan? Para anggota klan naga juga merasa cemas. Orang tua di depan mencibir dan berkata, diamlah. Aku akan mengurus ini. Dia berjalan keluar sambil tersenyum. Rekan taois dari alam roh, ada apa? Tetua alam roh berkata, bagaimana Anda menjelaskan aura daun naga? Bukankah itu mudah? Tetua yang memimpin tertawa. Ini pertama kalinya kita datang ke alam roh. Kekuatan dunia di sini sangat mengejutkan. Tentu saja kami gembira dan tak sengaja melepaskan aura daun naga. Yang ini dirilis secara tidak sengaja. Dia mengatakannya dengan santai. Namun, orang-orang di alam roh mengerutkan kening dalam-dalam. Secara tidak sengaja, lelucon macam apa ini? Aura berbentuk naga itu tersembunyi jauh di bawah tanah. Jika mereka tidak mencarinya dengan saksama, mereka tidak akan dapat menemukannya. Apakah ini kecelakaan? Sepertinya Anda tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, jangan salahkan kami. Para ahli dari alam roh berjalan mendekat. Orang-orang dari ras naga juga bergegas keluar dari Aula dan berkata, Apa, kamu berani menyerang kami? Apakah Anda ingin menjadi musuh ras naga? Kami tidak ingin menjadi musuh ras naga, tetapi kami tidak takut masalah. Pertama-tama kau mengubur aura daun naga, lalu menyelidiki rahasia area inti alam roh. Kau terlalu meremehkan alam roh. Untuk sesaat, para ahli alam roh memasang ekspresi dingin dan aura mengerikan meletus. Orang-orang dari ras naga juga merasa gugup. Meskipun mereka memiliki para ahli di pihak mereka, ini adalah wilayah alam roh. Jika perkelahian benar-benar terjadi, tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri. Orang-orang dari sekte kedokteran dan lainnya juga berseru. Apakah akan terjadi pertempuran besar? Itu sungguh mengejutkan. Mereka tidak berani ikut campur. Lagipula, tidak ada yang berani menyinggung alam roh di sini. Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Oh, akan lebih baik jika ada pertempuran besar. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan lain untuk memasuki area inti. Pertempuran besar akan segera terjadi. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Apa? Alam roh begitu sombong hingga berani menyerang Rasnaga. Awalnya, suara itu sangat lembut dan seakan datang dari jauh. Namun, tak lama kemudian suara itu tiba di dekat dan gemuruh guntur pun terdengar. Banyak orang yang begitu terkejut hingga darah mereka mendidih. Apakah orang-orang Rasnaga ada di sini? Orang-orang dari sekte kedokteran dan lainnya semua menoleh untuk melihat. Bahkan Lin Xuan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Rasnaga hanya mengirim orang-orang ini? Terlebih lagi, orang yang datang itu juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan di antara para orang suci agung. Di depan, orang-orang dari Rasnaga tersenyum. Hebat, orang yang mereka tunggu akhirnya tiba. Namun, orang-orang di alam roh mengubah ekspresi mereka. Tidak bagus. Siapa itu? Beraninya kau memasuki alam roh? Terdengar teriakan marah. Kemudian, hukum-hukum mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Di langit, sebuah tangan besar melambai, dan kekosongan itu terkoyak. Sebuah sosok berjalan perlahan. Apa? Kamu akan menyerangku. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua. Auranya sangat kuat, mencapai puncak alam suci agung. Sangat mengerikan. Banyak orang yang ketakutan hingga hampir berlutut di tanah. Pupil mata Lin Xuan mengecil. Long Xuanze. Dia tidak menyangka dia adalah seorang kenalan lama. Tentu saja pihak lain tidak mengenalnya sekarang. Saat pertama kali bertemu pihak lainnya, dia menggunakan identitas dewa gila di pengadilan surgawi. Namun, Long Xuanze ada di sini. Bagaimana dia bisa datang? Lin Xuan bingung. Orang-orang di alam roh bahkan lebih bingung. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Hanya mereka yang tahu koordinat spasial alam roh. Tidak ada orang lain yang tahu. Jika orang luar ingin masuk, mereka harus membayar harga tinggi untuk mendapatkan hak masuk. Kemudian, mereka akan dipandu masuk. Namun sekarang, pihak lainnya datang sendiri. Saya pikir saya bisa pergi kemana saja di dunia. Mengapa aku tak bisa datang ke alam rohmu? Long Xuanze mencibir dan berjalan turun. Orang-orang di alam roh memiliki ekspresi yang jelek. Beberapa tetua mengernyitkan dahinya rat-rat. Mungkinkah karena aura daun naga? Orang-orang ras naga jauh lebih akrab dengan aura daun naga dibandingkan orang lain. Long Xuanze ini benar-benar menemukannya. Huff, meskipun kamu adalah ahli ras naga, Alam roh memiliki aturan. Kamu tidak diterima di sini. Silahkan pergi segera. 4950 Pada saat yang sama, mereka berteriak dingin, dan semua orang luar pergi. Tampaknya mereka ingin mengusir semua orang. Sang penguasa naga mengabaikan mereka sepenuhnya. Ia menatap orang-orang klan naga dan bertanya, apakah kalian belum berhasil? Para tetua klan naga menggelengkan kepala. Tidak, mereka keras kepala. Benarkah begitu? Sang penguasa naga mendengus. Ia berbalik dan menatap orang-orang dari Alam roh. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan buah kehidupan ilahi. Anda benar-benar di sini untuk buah kehidupan ilahi. Orang-orang di Alam roh terkejut. Mereka menggertakkan gigi. Jangan pernah berpikir tentang itu. Buah kehidupan ilahi adalah milik Alam roh. Kami tidak akan pernah memberikannya kepada orang luar. Bahkan klan naga pun tidak. Apakah kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman beralkohol yang dianggap tidak sah? Sang penguasa naga mencibir. Sepertinya istana 10 ribu naga sudah lama tidak bergerak. Sedemikian rupa sehingga orang-orang di dunia telah melupakan kekuatan sarang 10 ribu naga. Baiklah, aku akan menunjukkan kekuatanku hari ini dan memberitahu semua orang bahwa klan kaisar tidak dapat ditantang. Aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan, dan dunia terus bergetar. Retakan tak berujung muncul di kehampaan, dan semua orang merasakan bahwa akhir dunia sedang mendekat. Mereka terus mundur. Para ahli dan tetua alam roh tidak dapat menahan sama sekali. Penguasa naga berada di puncak alam suci agung. Sulit bagi yang lain untuk melawannya. Berhenti. Pada saat ini, teriakan marah terdengar dari kejauhan. Kemudian, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah di alam roh. Beberapa dari mereka terbang ke depan dan mendarat dalam sekejap. Orang-orang ini juga berada di puncak alam suci agung. Pemimpinnya berpakaian putih, dan rambut hitamnya seperti air terjun. Dia tampak setengah baya dan wajahnya serius. Aku adalah penguasa alam roh, orang-orang dari klan naga. Apakah kalian benar-benar akan menyerangku? Yao King Wu dan yang lainnya berseru. Penguasa alam roh bahkan lebih menakutkan daripada para leluhur klan leluhur. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia sedikit bingung. Itu berbeda dari apa yang dia pikirkan. Apakah pengadilan 10 ribu naga hanya mengirim penguasa naga? Meskipun dia sangat kuat, dia tidak bisa berbuat sesuka hatinya di alam roh. Mungkinkah dia punya kartu truf? Penguasa naga, kau mungkin berada di puncak alam suci agung, tetapi alam roh bukanlah tempat yang mudah. Tidak realistis bagimu untuk bertindak sesuka hati. Aku menyarankan kalian para naga untuk pergi dengan patuh. Jika tidak, jangan salahkan kami karena telah menekan kalian. Seorang lelaki tua lain keluar, matanya memancarkan cahaya ilahi yang sangat tajam. Cahaya itu seperti pedang ilahi, menembus langit dan bumi. Dia adalah tetua agung alam roh. Ada orang lain yang terlihat masih sangat muda, tetapi auranya sama mengerikannya. Dia berkata bahwa orang-orang dari ras naga harus pergi. Kalau tidak, meskipun kalian semua klan kaisar, kami masih bisa menekan kalian semua, mengusir kalian semua. Kalau begitu, kau akan kehilangan seluruh mukamu. Ini adalah tetua kedua dari alam roh. Hahaha, Master Cahaya Naga menatap ke langit dan tertawa. Spirit Regen, kamu sangat keras kepala. Jangan salahkan pengadilan kekaisaran sepuluh ribu naga karena bersikap tidak sopan. Semuanya, keluar. Sambil berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, lalu lengan bajunya mengembang tertiup angin, menjadi sepuluh ribu lipanjangnya, seakan-akan menutupi langit dan bumi. Dari dalam, satu demi satu sosok terbang keluar, disertai aura daun naga yang mengerikan. Alam roh tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka berani menantang klan kaisarku, jadi mereka pantas mati. Sebuah gemuruh mengguncang langit dan bumi. Orang yang lain berteriak, siapa yang menaati aku akan makmur, siapa yang menentang aku akan binasa. Alam roh, berlututlah dan serahkan pohon kehidupan. Dalam sekejap, langit dipenuhi oleh para ahli ras naga. Tidak bagus, ekspresi orang lain berubah drastis. Orang-orang dari alam roh juga tercengang. Pupil mata master alam roh mengerut. Kau benar-benar berani membawa orang ke sini. Apa kau ingin memulai perang antara alam roh dan istana kekaisaran sepuluh ribu naga? Ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Selain master cahaya naga, ada dua sein agung puncak. Selain itu, ada ratusan sein agung. Tidak ada satupun yang lemah. Orang-orang ini muncul bersamaan. Ini bukan lagi dendam pribadi. Ini adalah konflik antara dua kekuatan. Jika semuanya salah, ini mungkin menjadi perang yang menghancurkan dunia. Di kejauhan, dua puncak santo agung tiba. Lima puncak sein agung adalah kekuatan alam roh. Para ahli alam roh lainnya semuanya mundur. Mereka seakan-akan sedang menghadapi musuh besar. Susunan di sekeliling mereka sudah mulai berkedip-kedip. Ekspresi sekte kedokteran dan yang lainnya berubah drastis. Mereka adalah orang luar, dan pada saat ini, mereka dengan cepat mundur. Namun, tanpa seseorang yang memimpin jalan, mereka tidak dapat pergi. Lin Suan, Sueki, dan yang lainnya juga mundur sambil mengerutkan kening. Sueki berkata, sepertinya dugaan kita benar. Istana kekaisaran sepuluh ribu naga sudah gila. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Saya khawatir ini lebih merepotkan daripada yang Anda kira. Mereka hanya menginginkan buah kehidupan ilahi. Setelah Master Cahaya Naga dan yang lainnya tiba, mereka langsung meminta pohon kehidupan ilahi. Mereka ingin membunuh alam roh. Ku rasa akan ada perang yang menghancurkan dunia nanti. Ayo kita bersembunyi lebih jauh. Lin Suan mendesah. Meskipun dia juga berharap kedua belah pihak akan bertarung, dia mengira perang itu paling banyak hanya akan melibatkan selusin orang suci agung yang bertempur di sana. Itu akan menyebabkan keributan. Dia bisa saja memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari ke area inti dan menyelidikinya. Sekarang, itu benar-benar di luar dugaannya. Istana Kekaisaran 10.000 naga telah mengirim lebih dari 100 orang, dan ada tiga orang suci agung di puncak. Jika mereka bertarung, tidak ada yang tahu apa konsekuensinya. Apa, lima puncak orang suci agung? Apakah mereka pikir mereka bisa melawan kita? Master Cahaya Naga mencibir, kau tidak mengerti kekuatan kami. Jangan bicara omong kosong. Orang-orang dari alam roh sudah marah dan langsung menyerang. Bayangan pedang hijau menutupi langit saat menebas ke depan. Huff. Tiga orang suci agung dari ras naga menyerang dengan agresif, dan lima lainnya menyerang bersama-sama. Mereka meledak dalam sekejap. Dengan satu serangan, langit runtuh dan bumi retak. Sebuah retakan besar muncul di kehampaan. Kemudian, kedua belah pihak mundur. Ekspresi penguasa alam roh juga jelek. Kelima orang itu tidak dapat mengalahkan mereka bertiga. Keunggulan jumlah mereka tidak berguna. Seperti yang diharapkan dari klan Monark, kitab suci kuno dan garis keturunan yang mereka kembangkan jauh lebih unggul dari klan leluhur biasa. Tidak peduli apapun, pihak lain terlalu meremehkan alam roh. Warisan mereka juga tidak lemah. Semuanya, silakan serang. Penguasa alam roh berbalik dan berkata kekejauhan. Berkumpul di area inti, dengkuran dingin juga datang. Ras naga terlalu lancang. Tidak peduli seberapa arogannya Istana Kekaisaran 10.000 naga, mereka tidak bisa datang ke sini dan berperilaku kejam. Anda sebenarnya menginginkan pohon kehidupan ilahi. Beberapa suara terdengar. Lalu, semua orang mendapati beberapa bayangan hitam melesat di tanah dan tiba di dekatnya dalam sekejap. Ini adalah beberapa pohon kuno. Ada pohon pir, pohon persik, pohon bunga matahari, dan pohon wisteria. Setelah mereka tiba, susunan di sekelilingnya terus berkedip-kedip, dan semua ramuan roh di sekelilingnya mekar dengan cahaya dingin yang menyengat. Untuk sesaat, seluruh alam roh tampaknya telah berubah menjadi sangkar dunia. Semua orang merasakan tekanan besar. Tentu saja, yang merasakan tekanan adalah orang luar, seperti orang-orang dari klan naga, sekte kedokteran, Yao Qian Wu, Lin Xuan, dan lain-lain. Mereka merasa seperti sedang ditindi oleh ratusan ribu gunung. Semua penduduk alam roh diselimuti baju besi hijau. Ini adalah life armor. Bertempur di wilayah mereka, mereka memiliki vitalitas yang luar biasa. Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu cocok dengan kami? Penguasa alam roh mencibir. Di kejauhan, orang-orang dari sekte kedokteran merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Tampaknya pengadilan kekaisaran 10 ribu naga sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan kali ini. Namun, Dragon Radiance Master dan dua orang lainnya mencibir. Dengan darah nagaku, aku memanggil diagram naga.